Aku ada. Ketika semua menganggap aku ada. Bagaimana Mas Terjim? Buatылamu. Parah ini guru kondisi. Kondisi parah ini? Terus, bagaimana cara kita untuk melakukan mereka? Sedangkan Kibajuan tidak kelihatan di situ. Adakah dia tidak di dalam sini? gimana nih kalau kita minta secara baik-baik bisa nggak ya gini aja kita ajak dia berbicara baik-baik barangkali ya iya boleh juga itu kita pakai melawan mereka pun tidak mungkin kita pakai akal oke Bu gini Bu ya Bunda kita bicara baik-baik kepada mereka ya dan jangan sampai ada kelihatan mau menyerang menantang intinya kita datang baik-baik dan kita coba untuk ceritakan baik-baik kita ingin menyelamatkan empat orang itu ya termasuk Ika termasuk para santri saya dan satu lagi kita tidak melihatnya ya kita pertanyakan semuanya iya Oke gini aja kita doa dulu ya Salawat Pertanya Haya wa Salaam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salam alaika salam ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala ala muhammad sallallahu alaihi wasallam takbir Allah wakbar misi ini saya serahkan sama ibu kami berharap ibu bisa membantu kami untuk menyelamatkan semuanya jadi kita bicara baik-baik saja ok ayok bismillahirrahmanirrahim anakku anakku ikaw anakku ikaw anakku ibu ibu rindu nak lepas mas lepaskan anakku mas mas aku mohon mas lepaskan anakku mas tolong mas semuanya lepaskan mas sangat gampang sekali kalau untuk melepaskan ini ngerti Yuli mau kamu memenuhi persyaratan kami bejo mana enggak ada yang melihat bejo enggak perlu tanya bejo bejo udah ke laut dalam sana dimana kami disini datang baik-baik tidak ada niat untuk membuat jenengan marah kami hanya ingin bertanya dimana ke bejo bejo udah ke laut dalam sana jadi mau apa lagi lepaskan lepaskanlah mereka semuanya lepaskan mas gampang kita lepaskan ini semua cuma ada tiga syarat apa itu mas mau memenuhi persyaratan ini apa itu mas apa syarat yang pertama ingat yang pertama jangan ganggu lagi kami kenapa kenapa jangan ganggu kalian kenapa baru ulang kali hanya kamu-kamu aja yang ngobrak-ngobrik wilayah kami ini slow karena anak saya disekap sama mas tolong lepaskan mas gampang ini semua kita lepaskan ingat yang kedua maukah kamu kembali padaku enggak enggak mas enggak enggak memaksa seorang wanita matgolo kalau mau anakku kalau mau mengambil wanita itu dengan hati yang lembut dong jangan seperti itu lepaskan kesatria saya ingat kami tersiksa yang ketiga yang terakhir tutup itu pada epokan enggak akan kami lepaskan ini semua lancang kali kamu mas lalu lancang kamu mas syarat yang kau berikan itu terlalu berat untuk kami dan itu sangat enggak masuk akal dan itu enggak mungkin kami lakukan anakku syarat enggak dipenuhi mati ini semua mas itu anakmu mas matgolo bukankah itu anakmu juga matgolo enggak perculi mas ingat mas itu buah kasih sayang kita mas tolong mas anakku mas tolong mas aku mohon lepaskan anakku enggak enggak guna bahasamu itu kalau mas betul-betul sayang tolong tolong lepaskan semuanya mas aku mohon penuhi tiga syarat enggak enggak akan penuhi tiga syarat enggak akan pernah ku penuhi itu semua mas anakku anakku hemat golok kenapa begitu keras kepala dengan permintaan dan syaratmu kalau kamu yang selalu mengganggu ketenteraman kami karyo awalnya aku niat tidak ada sangkut paut dengan kamu tapi nyatanya berjalannya waktu ternyata jenenganlah biang keladinya dan biang keroknya semuanya mas tolong yang kamu lakukan itu sudah salah matkul sudah enggak waktunya memenuhi hasrat dunia wimu sadar mas sadar tobi itobat maksudnya ingat mas iya kecil imbat orang tua mas tolong iya sabar lepaskan semua mas kamu gak kasihan margot dengan mereka terutama sama anakmu sendiri mas ku buat mati ini semua jangan mas sadarlah wah imbat sadarlah mas mas udah tua kiputnya dimana kamu campakan gak ngerti bahasaku dimana mayatnya laut dalam sana apa alasannya kamu campakan ke laut sana itu juga gak urusanmu wih mas keras hati mas kita gak bisa keras juga gak bisa lembut juga gak bisa ini anakku tolonglah mas aku sangat merindukan anakku mas tolong mas kenapa kamu cari aja wanita di luar sana banyak yang lebih cantik mas tolong tolong mas kalau mas betul sayang tolong lepaskan mereka semua gimana gimana syarat itu terlalu berat gak akan pernah kumpenuhi semua syarat-syaratan itu biasa enaknya saja ya tapi kalau kita pun berkeras kita harus apa yang ketepur buat apa kita buat bagaimana sarannya masalahnya syarat yang diminta dia harus dikerjakan kan syarat kedua Bu Yuli harus mau balik lagi sama dia masalahnya buat saja Bu Yuli masuk ke dalam masalahnya Mat Gorok tidak mungkin di kalahkan kalau dia belum makan pisang itu akan sulit kita akan menemukan syarat kedua dan Bu Yuli sendiri yang akan membawa pisang itu bagaimana oh gini 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 kita eh Mat Golok saya hanya ingin bertanya dengan anda kira-kira syarat itu bisa diringankan gak selain syarat itu mas bukan jual beli mas aku adalah bersujud mas tolong mas mas tolong lepaskan mereka semua aku mohon lepaskan semua mas kau memberi syarat kedua berarti kamu masih sayang pada ibu Yuli jadi dengarkanlah tolong mas lepaskan mereka semua anak-anak mu juga mat golok diadara daging mu mas ingat lah mas tolong mas timbangkan semua mas tolong anakku mas tolong dimana tindurannya seorang bapak aku mohon aku mohon mas mas lepaskan mereka semua mas sudah bu Yuli berdirlah kamu kejam mas berdirlah kamu kejam jahat mat golok jika kamu memang tidak mau melepaskan mereka baik kami akan pikirkan syarat tersebut tapi saya hanya ingin bertanya satu hal apakah kau masih mencintai bu Yuli baik kami akan memikirkan syarat itu dan satu lagi mat golok selagi kami memikirkan masalah ini tolong jangan sakiti lagi tahananmu kesatri aku juga anakmu sendiri ingat itu mas darah dagingmu mas bagaimana ku tunggu ku tunggu baik tunggu kami akan membicarakan hal ini tapi anakku mas anakku ada empat mata mas dia sudah berjanji tidak akan mengganggu dan tidak akan menyakitinya lagi ingat dia bisa berubah pikiran saya tahu ibu yang sudah lama mengikutinya tapi mat golok disini kamu memberikan persyaratan itu di depan kami jika mulai saat ini ada lagi yang tersakiti diantara mereka saya tidak akan menerima persyaratan itu jadi saya ingin ketika kami masih memikirkan tentang syarat tersebut saya tidak ingin ada yang tersakiti bagaimana kutung oke siap janji dan tidak akan tersakiti lagi kejam kamu mas tapi anak ibu sudah di depan mata ibu tunggu sabar ibu ingin memeluk ibu tapi kapan kita harus pikirkan lagi karena kamu sendiri dia memiliki syarat kita akan pikirkan syarat itu bersama-sama anak ibu sudah di depan mata ibu rindu kangen saya tahu perasaan ibu sebagai seorang ini saya merindukan tapi kita harus sabar dan telahan ibu sudah cukup sabar sekian lamanya sekian tahun ibu 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 tahu bahwasannya kelemahannya adalah pisang emas dan minum air kelapa mudah iya kalau kita dengan keras hati kita tidak mungkin bisa memberikan itu semua iya ibu tahu itu semua benar nah saya hanya punya cara tapi apa mungkin kalau misalnya ibu menyerahkan diri dan dia bisa makan itu mustahil ibu lara mas berkorban bukan masalah berkorban ibu ibu rela untuk memperjuangkan si anak ibu kembali ke pangkauan ibu apapun taruhannya masalahnya gini ibu yang kita fikirkan jika pisang itu kita antar kepadanya dengan ibu cara sendiri ibu tahu dengan belayan kasih sayang ibu oke gini ibu bisa gak mulai saat ini tidak lagi merengek dan menangisi ika menutup kesedihan tersebut akan ibu coba cocok bisa dah kita akan memanipulasi ini semua kita buat bagaimana seolah-olah ibu sudah melupakan tentang ika masa lalu dan disini ibu mencoba untuk menggoda dengan gaya terbaru dengan kasih sayang dan jangan ada rengean bila perlu dangduti oke dan disini kita jangan lagi untuk menyerang dan kita setuju aja untuk menutup pada epokan bisa oke tapi itu hanya pura-pura ya mas intinya ibu bagaimana masuk ke dalam bisa karena untuk mengambil benda yang ada di punggungnya itu harus dia makan pisang dan kelapa dulu biar dengan cara ibu sendiri melakukan siap seorang istri pasti tahu bagaimana caranya tapi bagaimana caranya supaya dia dan kita tetap bisa ber komunikasi dengan ibu saya dengan mereka dalam arti kata kita jangan sahabat lagi kita bagaimana kita ciptakan bahwasannya kita ini keluarga gitu kita harus bisa menahan emosi kita kita pura deketi dengan kebaikan dulu sepat golok tadi oke siap yang kemarin diajak bicara bagus bagus kan iya tidak yang ngajak bicara man golok iya betul oke kalau begitu kita akan lakukan itu lanjut kita gerak kesana ini diberikan aja dulu ya kita persiapkan matang-matang kita perkuat diri kita dulu kita zikir dulu setelah itu baru kita lanjut lagi siap sahabat doakan kami untuk bisa menyelesaikan misi ini dan harapan kami support anda doa anda agar bisa menjadi motivasi dan kesemangatan agar kami bisa menyelesaikan misi ini semua karena doa dan dukungan kalian lah kita akan terus semangat untuk berjuang membela semua ini saya mama saya saya bu yuli mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita silahkan jikir dulu ayo selamat menikmati